Tauhid Metafisik Channel Spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi Yang merupakan spesialis, bakar, dan master yang membahas tentang Ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta Membahas tentang ilmu metafisika modern Ilmu kebatinan Dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini Dengan mengklik lambang merah, subscribe, dan lonceng notifikasi gratis Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah, subscribe, gratis, gratis, dan gratis Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali Dalam second channel yaitu Tauhid Metafisik Yang pada kesempatan kali ini Kita akan mengupdate stock Karena ada beberapa orang juga yang menanyakan Dari minggu lalu ya Tentang mustika kantong macan Yang judulnya pada kesempatan kali ini adalah Jika memakai benda ini Aura, tatapan mata, dan wibawamu Seperti aura macan Nah itu judulnya Tonton sampai selesai Supaya mengerti Tidak gagal faham Dan tidak menjadi fitnah Karena kegagal fahaman anda Nah ini kita baru dapat hanya 3 pieces ya Kemarin ada beberapa yang nanya Dari mancanegara ya Teman Singapura dan Malaysia Ini kita dapat hanya ada 3 pieces Mustika, kantong, macan ya Yang dimana ini Produk lama Tauhid Metafisik Yang mendapatkannya pun sangat-sangat susah Dan kita baru dapat untuk update stock Yang hanya 3 pieces Ukuran besarnya seperti ini ya Tuh Dan untuk anda lihat ya Seperti ini untuk bagian-bagian macan ya Nah anda bisa lihat di gambar Itu bagian-bagiannya ya Dan tentunya Untuk kantong macan ini Ini dari kulit ya Bukan dari kemaluan Kalau kantong macan kemaluan Itu biasanya berwarna putih Dan itu Mungkin di muka bumi ini Super duper langka ya Ini unsur yang berasal dari Macan ya Ini kulit yang dibentuk menjadi kantong Jadi bagian-bagian yang saya tampilkan Itu untuk Pembentukannya seperti ini ya Dan untuk dari mana mendapatkan Itu Walau alam ya Ini perputaran dagang di Indonesia Yang saya dapatkan Dari beliau yang mengatakan Ini mati ngurah Atau mati karena sakit Atau tuanya ya Nah ini untuk Perputaran Kantong macan ini Asal-muasal Macannya dari mana Itu saya kurang Faham Ini sudah berada di pasaran Ya dari tangan ke tangan Terus berputar Mungkin sudah 10 atau 15 tangan Baru ke saya ya Sehingga untuk mendapatkannya juga Sangat-sangat susah Dan sangat-sangat langka Nah tentunya Kalau dari Energi Kantong macan ini Seberapa banyak Musuh yang dimakan Seberapa banyak Hewan-hewan yang Diburu oleh macan ini Seperti itulah Kekuatan aura Dari Kantong macan Ya Jadi berbeda-beda Setiap kantong macan itu Sesuai dengan Pengalaman Dari Hidupnya si macan itu Seberapa banyak Yang dia dapatkan Mangsa Dan Macan ini juga adalah Hewan yang sangat cerdas Pintar Dan Badannya itu Full Bisa disebut 90% Itu dengan otot semua Sehingga dia adalah Hewan yang sangat Disegani di Alam liar Atau di hutan Dan aura Bawaan dari Mangsa yang dimakan Itulah yang memiliki Fungsi untuk Yang akan kita jelaskan Nanti ya Sambil mengingatkan Jadi ini hanya Ada tiga Ya Ini permintaan Teman-teman Nusantara Dan mancanegara Yang banyak ya Hanya ada tiga Jadi langsung Quatsop admin Untuk yang Bertanya kemarin Ya Mumpung ada Nanti kalau sudah kosong Ya saya tidak bisa Mencari lagi Ini stok Hanya ada tiga Ukurannya seperti ini ya Perbandingan Nanti Di foto Admin Itu nanti diberikan foto Untuk dipilih Atau Anda bisa screenshot Di sini Ya Nah Ada pun Kantong macan Ini Fungsi Dan tua Saya ingatkan ya Yang saya tampilkan Di layar ini Fungsi Mustika Kantong macan Yang pertama Media Media Mempertahankan Kesuksesan Yang sudah diraih Ya Jadi kalau Anda pakai Kantong macan Misalnya Anda seorang Kepala camat Ataukah Anda seorang RT Ataukah Anda pejabat Ya Ataukah Anda Di sebuah perusahaan Menduduki Jabatan yang bagus Ya Ini Media mempertahankan Kesuksesan Kalau orang berniat Menghancurkan Anda Ataukah Menyihir Ataukah menyantet Ataukah menggulingkan Dengan cara apapun Ini adalah media Yang mengamankan Anda punya Kesuksesan Secara metafisika Dari energi-energinya Ya Nah yang kedua Wibawa Aura Tatapan mata Seperti macan Karena Ketika hidup Sang macan ini Memang memiliki Mata yang sangat tajam Ya Wibawanya Ketika dilihat Oleh Sang musuh Ataukah hewan lain Itu sangat dihormati Dan dihargai Dan Aura Wibawa Kepemimpinannya Kuat Ya Nah itu Yang kedua Yang ketiga Disegani Seperti Sang mangsa Melihat macan Nah aura Pada macan ini Ketika Anda pakai Tentunya ini Sudah melewati Ritual Ya Untuk di Aktifasi Semua fungsi-fungsi Alamnya Ini Wibawa Ataukah Ketegasan Anda Ataukah Aura Anda itu Seperti Mangsa melihat Sang macan Ataukah hewan lain Melihat sang macan Yang keempat Media Menghindarkan dari Aura negatif Jadi Aura Anda Makin kuat Makin tegas Makin berani Dan Menghindarkan dari Aura negatif Serangan negatif Sihir Ataukah Orang-orang yang Pengaruhi untuk Hal-hal negatif Yang kelima Juga sangat bagus Untuk kelancaran rejeki Media membangkitkan Energi kerejekian Yang keenam Diakini memiliki Hodam alami Macan kumbang Karena dia ini Bagian dari Macan Yang Secara Metafisika Diakini memiliki Hodam alami Macan kumbang Sehingga Anda Disegani Dan orang Sangat menghargai Anda Dan lebih berani Yang ketujuh Menambah Kepekan insting Dan mata batin Lebih tajam Energi dari alamnya Yang kedelapan Ketika muzaka Atau terdesak Mampu berlari Dan mempertahankan diri Seperti macan Ini banyak Testimoni pelanggan juga Nah ketika Ada sesuatu Yang berbahaya Dia memiliki Kelebihan Muncul Energinya Sangat kuat Untuk Kecepatan berlari Dan mempertahankan diri Seperti macan Namanya kita hidup Kadang kita lurus-lurus saja Tapi di luar diri kita itu Kadang ada yang membahayakan Jadi persiapan Sedia payung Sebelum hujan Nah Yang ke sembilan Itu diaktivasi Dengan lima unsur energi Untuk penjagaan fisik Dan non fisik Nah ini diaktivasi juga Dengan ayat-ayat suci Penjagaan dari Al-Quran Untuk membangkitkan Semua energi alam Pada Kantong macan ini Dan ini dia Posisi sangat-sangat kering Tidak basah Sehingga dia tidak bau Dan tidak menempel Nah seperti itu Ini hanya ada Tiga pieces Ini saya upload juga Karena permintaan Dari Minggu lalu Untuk pelanggan-pelanggan Singapura Untuk Nusantara Dan sebagainya Nah segera Ini jangan sampai Kehabisan Hanya ada Tiga pieces Segera ke Warsap Armin Di pojok kiri atas Dan kantong macan ini Mendapatkannya Sangat-sangat susah Sehingga Membutuhkan waktu Kadang perbulan-bulan Bahkan sampai Satu tahun Hanya ada Tiga pieces Yang dulu Itu sudah lama Habis Laku ke Nusantara Kemancanegara Juga Banyak dikirim Sisa dapat Tiga ini Kita dapat Dalam pencarian lama Seperti itu Untuk update Stock pada Kesempatan kali ini Semoga berkah Bermanfaat Dan yang belum subscribe Dukung close channel ini Untuk mengembangkan Dan mengklik Lampang merah Subscribe gratis Dan lonceng Notifikasi gratis Tidak ada ruginya Dan kunjungi Channel pertama saya Yaitu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali Yang banyak membahas Tentang ilmu kekayaan Ilmu vibrasi Ilmu kebatinan Channel ketiga Itu mania kaki Yang membahas lengkap Game Stone Secara internasional Gemologi Kandungan mineral Aura zodiac Dan metafisika modern Dan channel baru Yang khusus Membahas tentang Batu keindahan Batu bacan Dengan kualitas-kualitas bagus Dengan ring-ring Handmade perak Yang tebal Dengan harga bersahabat Wabilai taufiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tauhid metafisik produk Menjual baju-baju sufi Sebagai pengingat Kemurnian batin diri Dan batin orang lain Yang melihatnya Menyebarkan virus-virus cinta Ketika memakainya Dimanapun berada Tersedia semua jenis ukuran Baik laki-laki Dan perempuan Ukuran panjang dan pendek Harga promo murah Dengan kualitas cotton dan sablon terbaik Kontakt admin Whatsapp 0858-1688-0424 Inilah review baju sufinya Baju sufi yang pertama Logo Tauhid metafisik Lambang Tauhid Yang di belakang Yang ada hanya satu Baju sufi yang kedua Aku lebih memilih Menjadi orang murni Logo di belakang baju Adalah Tauhid metafisik Baju sufi yang ketiga Ketika hawa nafsu takluk Maka damailah dunia Tulisan di belakang Adalah logo Tauhid metafisik Baju sufi yang keempat Aku patah hati pada fananya dunia Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid metafisik Baju sufi yang kelima Suara nurani bersih dan murni Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid metafisik Baju sufi yang keenam Ego diri adalah dinding pembatas Antara diri dengan Tuhan Tulisan di belakang baju Adalah logo Tauhid metafisik Segera pesan Baju-baju sufi Stop termatas Terima kasih Terima kasih Terima kasih